Di depan saya teman-teman, di sebelah kanan ini adalah merupakan apartemen dan satu-satunya apartemen di kota Jember teman-teman Ini adalah Monumen Perintis Universitas Jember teman-teman Kemudian ini adalah bangunan-bangunan baru yang ada di Universitas Jember Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman sudah mampir ke Nono Channel Sesuai dengan judulnya teman-teman Kali ini saya akan mengecek kalian untuk keliling-keliling di Universitas Jember atau UNED Jember ya teman-teman Nanti saya bakalan mengecek kalian untuk melihat perkembangan terkini dari Universitas Jember Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin pernah mengenyam pendidikan di sana Dan kebetulan saat ini sudah tidak lagi berada di kota Jember Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pelipulara pengobat rindu kalian akan Universitas Jember Dan saat ini start saya awali dari ini teman-teman Ini adalah Jalan Karimata Dan seperti inilah kondisi Jalan Karimata Pada saat video ini saya ambil ini adalah kisaran jam Setengah lima sore teman-teman Atau jam 16.30 Waktu Indonesia Berat Dan di sebelah kiri saya ini adalah merupakan Universitas Muhammadiyah Jember teman-teman Mungkin buat kalian juga yang kebetulan juga pernah mengenyam pendidikan di sana Di Universitas Muhammadiyah Jember Mudah-mudahan video ini juga bisa mengobati rindu kalian akan kota Jember Dan kenangan-kenangan indah di Universitas kalian Universitas Muhammadiyah Jember Dan Universitas Jember tentunya Dan ini masih suasana di Jalan Karimata teman-teman Seperti inilah kondisinya teman-teman Cukup ini ya Harus kendaraan hilir muda kendaraan Tidak begitu padat sih Karena memang Apa ya Masih Ini Ya masih sepilah teman-teman Oh ya buat teman-teman yang mungkin baru saja nemuin channel ini Dan kebetulan juga kalian suka dengan konten-konten motovlog Konten-konten traveling Kalian bisa langsung subscribe channel ini teman-teman Serta jangan lupa nyalain pula loncengnya Agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini Dan disini perjalanan saya hampir sampai di Ini teman-teman ini Saya sudah sampai di pertigaan Karimata dan juga Jalan Jawa Kalau ke kiri itu adalah Jalan Jawa Kemudian pas di sebelah kanan saya ini adalah merupakan radio prosalina teman-teman Mohon maaf Angle kamera tidak bisa menangkap Ini ya penampakan dari radio Kantor radio prosalina teman-teman Salah satu radio yang cukup terkenal ya di kota Jember teman-teman Dan ini saya sudah mulai memasuki Ini masih insya Allah masih jalan Karimata teman-teman Dan ini saya hampir memasuki Ini ya jalan Mastrip Nantinya di depan saya ini nanti ada pertigaan Yaitu Jalan Mastrip Disini saya juga akan menunjukkan kepada kalian Salah satu apartemen pertama yang ada di kota Jember teman-teman Dan apartemen ini juga merupakan Selain satu-satunya di kota Jember Apartemen ini juga merupakan apartemen pertama yang ada di kota Jember teman-teman Dari info yang saya dapat sih Apartemen ini juga bisa disewa harian teman-teman Jadi pengalaman ini pernah diceritakan oleh teman saya Teman saya pernah menginap di apartemen tersebut Karena kebetulan pada saat itu hotel-hotel yang ada di kota Jember ini penuh Dan dia mencoba Dan ini dia di depan saya teman-teman Nah di sebelah kanan saya ini Ini adalah perempatan teman-teman Kalau ke kiri ini nanti ke Apa namanya Ke Jalan Mastrip Kalau lurus itu Ke Kaliurang Dan itu adalah merupakan Di depan saya persis Di depan saya persis itu adalah merupakan Apartemen yang saya maksud Salah satu apartemen pertama Dan satu-satunya di kota Jember Oke perjalanan kita lanjut teman-teman Kita ambil Jalan yang ke arah kanan dari perempatan tadi Perempatan Kaliurang tadi Kita ambil yang ke arah kanan Menuju jalan Mastrip Dan di sebelah kiri saya ini adalah merupakan Mastrip Square Salah satu Ini ya komplek ruku atau rumah toko Ini dia ini adalah merupakan Mastrip Square teman-teman Disini banyak sekali Apa ya Ya segala macam Mulai dari kuliner Sampai dengan Perkantoran-perkantoran kecil Ada disana teman-teman Seperti inilah Kondisi atau suasana sore hari Di Jalan Mastrip Jember teman-teman Oke mungkin Kebetulan buat teman-teman Berasal dari daerah sini Di sekitaran Jalan Mastrip Dan kebetulan juga kalian menonton video ini Kalian bisa Batu tulis sesuatu di kolom komentar Teman-teman Atau mungkin kebetulan kalian Pernah tinggal di daerah sini Kalian juga bisa tulis Sesuatu di kolom komentar Dan ini di sebelah kanan saya ini adalah Merupakan gedung olahraga Politeknik pertanian teman-teman Ini masih di sekitaran Jalan Mastrip Ya teman-teman Kemudian di sebelah kiri saya Di sebelah kiri saya ini adalah Merupakan Fakultas Kedokteran Universitas Jember Teman-teman Nah seperti inilah teman-teman Kondisi saat ini Fakultas Kedokteran Universitas Jember Yuk mungkin buat teman-teman Yang mungkin pernah Mengenyang pendidikan di sini Atau lulusan dari Fakultas Kedokteran Kalian bisa tulis sesuatu Di kolom komentar teman-teman Kita berbagi cerita Dan juga kenangan Dan ini saya sudah sampai Di per Perempatan Mastrip Kalau lulus itu Nanti bisa Tembus ke jalan ini Jalan Raya Besar Menuju ke Kota Bundo Woso Di sini saya ambil Jalan yang ke arah kiri Teman-teman Yaitu yang Menuju ke Jalan Kalimantan Dan ini adalah merupakan Suasana di Jalan Kalimantan Jember Sebelah kiri Toko Pertokuan Dan ini adalah Merupakan Sebelah kiri saya tadi Itu adalah merupakan Senyum media Teman-teman Salah satu Apa ya Toko Peralatan Perkantoran Dan juga Peralatan Ini ya Kampus Lengkap Di sana teman-teman Masih di jalan Sekitaran Jalan Kalimantan Biasanya Padat di sini Teman-teman Dan ini Di depan saya Di sebelah kiri saya Ini adalah merupakan Kampus Center Seperti inilah Teman-teman Kondisi Kampus Center Saat ini Oke Saya coba Arahkan kameranya Teman-teman Dan inilah dia Teman-teman Kampus Center Kondisinya Saat ini Seperti ini Dan Here we go Inilah dia Universitas Jember Disini saya Sudah mulai Memasuki Pintu gerbang Universitas Jember Sudah mulai ada LED nya Disini teman-teman Dan ini Di sebelah kiri saya Ini adalah merupakan Gedung baru pertama Begitu masuk Kita disambut dengan Megahnya gedung-gedung Baru disini teman-teman Ini mohon maaf Saya kurang tahu Ini teman-teman Ini gedung apa Soalnya ini Saya tadi Lihat juga Tidak ada tulisannya Cuman ada singkatan-singkatan Inisial gitu Teman-teman Kemudian ini Adalah masjid Di Universitas Jember Nah ini dia teman-teman Sebelah kiri saya Ini adalah masjid Yang ada di kota Maksud saya Di Universitas Jember Dan itu Di sebelah kanan saya Adalah merupakan Patung Pelopor Dari Universitas Jember Dan ini Adalah Suasana Suasana Di dalam komplek Universitas Jember Di sebelah kanan saya Itu adalah merupakan Gedung utama Dari Universitas Jember Dan sebelah kiri saya ini Adalah merupakan Jalan menuju ke Fakultas Pertanian Universitas Jember Sedangkan di sebelah kanan saya Ini adalah Gedung utama Dari Universitas Jember Kemudian ini Di sebelah kanan Perpustakaan Perpustakaan Dari Universitas Jember Seperti inilah Suasana sore hari Di kompleks Universitas Jember Teman-teman Dan ini Lapangan olahraga Yang ada Di dalam Universitas Jember Suasana sore hari Inilah dia Gedung Pasca Sarjana Universitas Jember Seperti ini Saat ini Kondisinya teman-teman Baru semua ya teman-teman Penampilan dari Gedung-gedung Yang ada di Universitas Jember Pada sore hari Dan minggu pagi Biasanya di daerah sini Ini digunakan Oleh warga sekitar Dan juga Teman-teman Mahasiswa Untuk melakukan Olahraga Teman-teman Disini juga Dijadikan Car free Di tiap hari minggu Dan itu adalah Sebelah kiri saya itu tadi Jalan menuju ke Fakultas ekonomi Dan juga Sosial Dan juga Apa ya Fakultas hukum Juga menuju ke sana Teman-teman Dan ini Di sebelah kanan saya Gedung barunya Yang ada di Universitas Jember Teman-teman Mega sekali teman-teman Inilah dia Gedung baru Yang ada di Universitas Jember Jadi Mungkin buat teman-teman Angkatan Tahun Dua ribuan Dua ribu Sepuluh Mungkin ya Ini masih belum ada Ada Tapi Tampilannya Tidak seperti ini Teman-teman Gedung-gedung Yang ada di Universitas Jember ini Teman-teman Oke Disini saya coba Untuk putar balik Karena saya penasaran Ini saya penasaran Dengan Ini loh teman-teman Patung Pelopor Universitas Jembernya Ini adalah Patung dari Dokter Ahmad Yudulaksono Ini dia teman-teman Tiga Patung Pelopor Pendiri Dari Universitas Jember Ini adalah Patung Dokter Ahmad Yudulaksono Patung Sugendi Joyo Putrato Dan M. Surahman Beliau adalah Pelopor Dan pendiri Universitas Jember Teman-teman Oke teman-teman Sampai disini Untuk video kali ini Mudah-mudahan Kalian suka Dengan video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa